Di hari pertama Tashrik atau 11 Zulhijjah, SMA Negeri 2 Cumber menggelar penyembelihan hewan kurban. Ada sebanyak 12 ekor hewan kurban yang nantinya akan dibagikan kepada warga sekolah, masyarakat di lingkungan sekolah, hingga warga desa Tepurjo. SMA Negeri 2 Cumber kembali menunjukkan kepedulian kepada sesama dengan menggelar penyembelihan hewan kurban di halaman sekolah menengah atas Negeri 2 Cumber di Jalan Jawa, Kecamatan Sumber Sari, Selasa Pagi. Di Idul Adha 1445 Hijriah saat ini, Semada Cumber menyembeli 12 hewan kurban yang terdiri dari 3 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Dimana 2 ekor sapi berasal dari para guru, serta 1 ekor sapi dari iuran sodako dari siswa kelas 10 dan 11. Sedangkan 9 ekor kambing berasal dari guru-guru serta para siswa-siswi. Penyembelihan hewan kurban diawali dengan memotong hewan kurban oleh beberapa petugas yang terlebih dahulu memotong kurban sapi dan selanjutnya hewan kambing. Kemudian pengulitan dengan memisahkan kulit dengan daging serta isi dalam hewan. Selanjutnya petugas yang lain memotong daging berukuran lebih kecil sebelum akhirnya ditimbang kemudian dibungkus menggunakan daun jati. Sebagai upaya mengurangi limba sampah plastik, SMA Negeri 2 Jember membungkus ribuan daging kurban menggunakan daun jati. Ada sebanyak 1.110 paket daging kurban yang akan didistribusikan kepada penerima, di mana sebelumnya para penerima sudah menerima kupon yang akan ditukar dengan daging kurban. Ada sebanyak 590 paket daging kurban dibagikan di lingkungan sekolah seperti siswa, guru-guru, pemulung, juru parkir, serta abang beca. Selebihnya sebanyak 520 paket daging kurban dibagikan kepada warga desa Tempurejo. SMA Negeri 2 Jember melakukan penyembelehan hewan kurban, yaitu sebanyak 3 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Tiga ekor sapi ini, dua ekor sapi adalah sapi yang dikumpulkan dari sohibul kurban bapak ibu guru. Kemudian satu ekor sapi berasal dari hasil iuran sodakoh dari anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan kambing ada yang berasal dari bapak ibu guru dan sisanya adalah berasal dari siswa yang dititipkan di SMA Negeri 2 Jember. Sedangkan untuk distribusinya, didistribusikan. Yang pertama adalah ke dalam, yaitu kepada saudara-saudara kita yang kita nyatakan berkebutuhan, termasuk juga siswa kita yatim piatu, baru kemudian kita sebarkan di masyarakat sekitar SMA Negeri 2 Jember dan selanjutnya kita akan kirimkan ke desa Tempurjo. Karena kita sudah survei dan sudah bertemu dengan bapak kepala desa dan Alhamdulillah Tempurjo berharap untuk mendapatkan kiriman daging kurban dari SMA Negeri 2 Jember. Seperti itu. Sekitar pukul 14, rombongan SMA Negeri 2 Jember yang diikuti kepala sekolah, guru serta siswa-siswi menuju ke GOR 45 Kecamatan Tempurjo untuk mendistribusikan paket daging kurban. Satusan warga yang telah menunggu tampak antusias menukarkan kupon mereka untuk mendapatkan daging kurban. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan guru, karyawan serta siswa-siswi dengan mewujudkan nilai-nilai religi sesuai dengan semboyan, semada hebat, semada juara, semada religi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!